Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tombol channel hari ini saya memasak tumis brokoli kalau orang cina bilang tumis huacai ala taiwan atau ala orang cina yang caranya sangat simple, mudah, cepat gak pakai lamang dan rasanya nikmat mau tau gimana caranya lanjut ke video selanjutnya oke kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tombol channel hari ini saya akan menumis brokoli cara orang taiwan jadi beda ya dengan cara orang indonesia kalau orang indonesia itu banyak bumbunya kalau orang taiwan itu bumbunya sangat simple cuma bawang putih oke sekarang kita potong-potong dulu ya ini apa yang namanya brokoli brokoli orang taiwan namanya huacai oke sekarang kita kita cuci ini harus benar-benar bersih oke secara cucinya teman-teman teman-teman yang ini ya para calon TKW para calon TKW jangan takut ya kok gak bisa masak gak bisa masak nahan-teman lebih sulit orang-orang kita orang-orang yang bonita itu lebih sulit masaknya itu ya kalau orang taiwan bisa sangat bau nih santan aja ya santan aja teman-teman tahu cara masak siapa udah bersih kita sisikan oke tapi ya kalau masak tuh jangan hanya potong-potong potong-potong sayur potong sayur aja tidak ya jadi kita harus punya inisiatif ini jadi kita potong sayur sambil apa sambil apa gitu ya itu sambil ini tadi sambil manasin sayur sup kemarin dan disana aku udah manasin apa ya tadi oh steam jagung sama nanak nasi sambil manasin nasi oke kita lanjutkan siapkan bumbunya bumbunya hanya 2 biji bawang dan kita keperang bumbunya hanya 2 biji bawang putih dan kita keperang nanti kita tambahin saus tiram dan garam udah udah jadi inilah bumbunya langsung ya kita masak langsung kita masak ya kita panasin bumbunya terus kita tuang minyak minyak juga minyak banyak dia mempentingkan kesehatan kemudian kita masukkan bawang putih cuma bawang putih guys inilah orang 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 masaknya seperti ini cuma bawang putih kita goreng sampai dia layu atau bawinya naik setelah layu ini langsung kita masukkan bubunya kemudian kita kasih air kita tuang air kira-kira satu cangkir ini adalah cangkir ukuran beras kemudian kita taruh garam garam secukupnya tapi jangan banyak-banyak orang sini juga tidak mau asin sudah cuma garam kemudian kita kasih saus tiram oke kemudian kita kasih saus tiram sedikit saja ya ini tidak banyak segini sudah cukup oke benar-benar sangat cepat dia seorang teman itu kalau masak dan bungunya pun sangat seba oke sambil nunggu mateng ya kita tutup dulu kita tutup oke kita lihat ya guys kita set jangan jangan terlalu mateng-mateng ya biar warnanya enggak berubah warnanya enggak dah mateng nih dampuk cukup sekali seperti biasa ya jadi begini orang daywan orang cina dia enggak suka penyedap rasa ada yang suka tapi kebetulan majikan saya enggak pakai penyedap rasa jadi cuma bumbunya bawang putih saus tiram garam garam minyak pun sedikit banget oke udah mateng kemudian kita matikan dan kita angkat kita ambil bereng dulu oke dan udah siap disajikan oke nah putih bukan cantik guys inilah tumis bunga kol ala orang 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 oke sayur bunga kol nya udah mateng guys siap buat lauk caranya sangat mudah dan simple cepat teman teman boleh mencobanya rasanya pun mantap oke sampai disini saja tutorial tumis brokolin ala taiwan ala orang cina jangan lupa like dan subscribe serta komen juga share juga tekan bell agar dapat mengikuti video-video saya yang selanjutnya oke akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima